Hajatan Akbar Kader PKK Sekota Sungai Penuh kembali digelar. Kegiatan yang dibalut dalam Jambore PKK tersaji spektakuler di lapangan kantor wali kota Sungai Penuh. Peserta yang ikut dalam Jambore PKK Tingkat Kota Sungai Penuh merupakan pemenang Jambore PKK di tingkat kecamatan. Dalam ajang tingkat kota Sungai Penuh beragam lomba yang bersifat mengidik dan menambah lewasan diikuti oleh 8 kecamatan. Dalam Jambore PKK kali ini, juga turut dihadiri Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Fikar Azami, Kapolres Kerinci, Forkopimda, serta Camat dan Kepala Desa di lingkup pemerintah Kota Sungai Penuh. Ketua PKK Kota Sungai Penuh Emizola Asafri mengatakan, Ajang Jambore PKK ini merupakan wujud evaluasi pelaksanaan 10 program PKK. Di samping itu juga, kegiatan ini sebagai wadah untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan dan lewasan sekaligus ajang silaturahmi para kader PKK di Kota Sungai Penuh. Minipasi kemasyarakatan yang memperdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Berharga sebagai organisasi yang berhubungan langsung dengan keluarga memiliki andir yang sangat besar. Ketua PKK adalah perbangunan perperdayaan masyarakat yang dimulai dari dasar wisma, desa, dan kejamatan. Dijelaskan Emizola, PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita. Kehadiran PKK di tengah pemerintah turut berpartisipasi dalam pembangunan kota Sungai Penuh. Hal ini tidak terlepas keadaan PKK yang berhubungan langsung dengan keluarga, sebab keluarga merupakan fondasi awal sebagai pembangunan. PKK ini adalah organisasi kemasyarakatan yang mengerakkan kaum wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sementara Wali Kota Sungai Penuh Haji Asafri Jaya Bakri mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang digelar oleh PKK Kota Sungai Penuh. Selain itu, Wali Kota juga meminta para kader PKK memanfaatkan momentum jambore PKK sebagai wadah mengembangkan pengetahuan, wawasan, dan potensi diri. PKK ini merupakan program tahunan tim bergerak PKK yang pada intinya mengkaitkan pembangunan kota Sungai Penuh Haji. PKK ini kan merupakan ujung tombak dari pembangunan khususnya ke pembangunan pemberdayaan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, keberadaan PKK sangat penting bagi pemerintahan, sebab PKK merupakan ujung tombak pembangunan dalam hal pemberdayaan masyarakat. Fenri, Cik TV melaporkan.